Halo, kembali lagi dengan saya dengan tema yang sangat menarik. Kenapa saya pilih tema ini? Karena tema ini adalah tema yang sangat menarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, kolesterol ini sangat berbahaya buat kita semua, bahkan menjadi hidden killer buat kita semua. Saksikan video ini sampai selesai, dan cari tahu hal-hal menarik di dalamnya. Saksikan video ini sampai selesai. Sensi AK3 umum dan materi ini selalu saya sampaikan pada saat tulpuk meeting atau safety meeting di perusahaan yang saya pegang. Apa itu kolesterol? Terdapat dua lipoprotein, yaitu LDL atau kolesterol jahat, dan juga HDL, kolesterol baik. Dan ada satu lagi, trik laserida ini sebagian besar bentuk lemak yang terdapat dalam makanan di dalam tubuh kita. Pria harus mewaspudai jika peperiksaan menunjukkan LDL atau lemak jahat dalam tubuh kita lebih dari 120 mg per DL. Atau jika jumlah kolesterol totalnya lebih dari 200 mg. Karena kolesterol ini jika terus menerus tinggi dalam periode waktu yang lama, dapat menyebabkan plak dalam pembunuh darah. Apa bahayanya? Banyaknya kita akan lihat dalam slide selanjutnya. Berikut ini berbagai jenis makanan yang dilarang, yang beserta jumpa kolesterolnya per 100 gram, yang dapat saya list. Yang pertama otak sapi, dia 3.100 mg. Sangat tinggi. Jeruan, 3.100 mg. Otak kambing, 2.559 mg. Kuning telur, 2.300 mg lebih. Daging sapi, 1.900 mg lebih. Telur bebek, 884 mg. Sama dengan telur kuyuk. Telur asin, 588 mg. Api ayam, 584 mg. Daging bebek dan kulitnya, 515 mg. Dan daging kambing, 462 mg. Ini dapat kita perhatikan dalam mengonsumsi setiap makanan. Dan kita harus tahu bahwa makanan-makanan yang sudah di list ini mempunyai kadar kolesterol yang tinggi. Maka kita dapat membatasi jumlah asupan setiap makanan kita. Dan yang paling penting, apa akibat kolesterol yang selalu tinggi yang kita tidak dapat kontrol dalam tubuh kita? Nah, jika kolesterol terlalu tinggi, lemak menumpuk di diding arteri yang dikenal sebagai atherosclerosis. Kondisi ini menyebabkan arteri menyempit sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Akibatnya, pemilik kolesterol tinggi berisiko lebih tinggi mengidap angina atau nyari dada dan serangan jantung. Jika hal ini bertahun-tahun tidak dapat dikontrol, maka kolesterol ini dapat membatlak dan dapat menyebabkan pembuluh darah. Sehingga sangat berisiko tinggi terkelah serangan jantung. Jadi kita mau perhatikan pola hidup sehat kita, pola makan kita, supaya kita lebih produktif dan lebih aktif lagi dan lebih sehat. Semoga ini dapat memanat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih.